Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pemasangan ukuran kabel yang aman buat instalasi rumah ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah itu yang aman kayak gimana sih? Atau pakai ukuran yang berapa gitu kan? Pasti teman-teman sempat bertanya-tanya nih, ukuran berapa sih untuk kabel groundingnya seperti yang sudah teman-teman lihat di sini. Di sini saya menggunakan yang MCB2 Group ya, dan di sini ada kabel fasa dan netralnya. Nah, kabel fasa dan netral ini nanti terhubung ke instalasi stop kontak dan instalasi lampu teman-teman. Dan di sini untuk kabel groundingnya saya sesuai standarkan saja lah. Jangan membahas nanti error atau periksa di sininya, tetapi di sini saya pasangkan sesuai dengan standar dari puil saja. Jadi di sini dari KWH meter dimasukkan ke tanah ya, ke earth ini, dan digabungkan dengan ke instalasi rumah atau ke stop kontaknya. Karena di sini ada 3 stop kontak, masing-masing diparalelkan saja dengan kabel groundingnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ukuran berapa nih kabel yang kuning-kuning ini? Nah, saya sarankan teman-teman, bukan sarankan ya, sebenarnya bisa saja teman-teman menggunakan yang ukuran 1,5 mm teman-teman. Jadi contohnya di sini sudah saya perlihatkan juga, jadi untuk kabel ke stop kontak ini menggunakan 2,5 mm dan untuk netralnya juga 2,5 mm. Jadi fasa dan netralnya sama teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan 1,5, gimana kabel groundingnya? Bisa teman-teman, silakan saja. Karena ini hanya untuk membuang arus bocor saja teman-teman, tidak untuk beban. Kalau untuk beban, di sini disarankan 2,5 dan 2,5. Seperti itu, kalau grounding, jika punya budget sedikit, silakan pakai yang 1,5 saja. Kalau ke instalasi lampu, cukup memakai 1,5 saja teman-teman. Ini sudah aman sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya, teman-teman, menggunakan kabel yang 2,5 teman-teman. Nah, jadi semuanya di sini menggunakan 2,5 teman-teman. Mau fasa, mau netral, mau ground juga, pakai 2,5. Supaya nanti aliran arus bocurnya cepat masuk ke tanah, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini, instalasi grounding memakai 2,5. Kabel fasa dan netral menggunakan 2,5. Untuk ke instalasi lampu yang ke grup 1 ini, menggunakan 1,5 mm. Dan untuk netralnya juga 1,5 mm, teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk instalasi rumah teman-teman yang aman. Kalau kayak gini, nanti si kabelnya kuat, teman-teman. Atau tahan lama lah. Kalau teman-teman ingin mengupgrade si KWH-nya, tidak perlu ubah-ubah lagi. Cukup dengan 2,5 ini. Ini bisa mencapai 3.500 PA pun, atau 5.500 Pol Ampere pun bisa menggunakan 2,5 mm. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi mungkin segitu, teman-teman. Untuk kabel grounding-nya, lebih jelasnya 1,5 boleh, 2,5 boleh. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.